Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang pertama kita ibaratkan adalah patah tulang di lengan sebelah kanan kita ambil dua sepalet guna untuk memberikan pembedian terhadap patah tulang tersebut sehingga luka atau patah tulang yang patah ini tidak terlalu banyak gerakan dan mengurangi resiko sakit kita ambil dua sepalet taruh di atas di bawah tangan tangan yang ini ditaruhkan di atas sepalet kemudian kita berikan lagi sepalet lagi di atasnya kita ikat kita berikan ikatan yaitu di atas kita letakkan posisi patah tulang itu di antara dua kali ikatan yaitu ikatan bawah dan ikatan atas nah ini posisi patah tulang itu ada di tengah-tengahnya seperti itu kita berikan ikatan ya ini ikatan yang pertama yang bawah kemudian ikatan yang kedua ya ikatan yang kedua begini seperti ini kemudian kita kita berikan langkah berikutnya yaitu kita gendong dengan posisi seperti ini kita gendong tangan yang terluka ini atau tangan yang tulangnya patah ini berikan di ini di posisikan seperti ini di depan dada kemudian kita gendong dengan menggunakan air segitiga ini ya kemudian kedua ujungnya kita lingkarkan di bahu leher itu masuk ke dalam lingkaran itu lingkaran tali kemudian kita berikan ikatan seperti ini nah ini tugasnya pak dengan cara di gendong seperti ini maka akan memberikan sedikit kenyamanan kepada penderita dan rukanya tidak begitu sangat kemudian inilah hasil daripada penderitaan dan pertolongan untuk yang penderitaan mengalami patah tangan yang bisa saya sampaikan semoga ini bisa bermanfaat untuk bagi para penolong yang ada di lapangan dan memberikan pengalaman-pengalaman patah terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe hitungkan tombol lonceng dan follow media sosial kami terima kasih terima kasih